Federasi Bulu Tangkis Dunia atau BWF meminta maaf terkait kisru di All England 2021 yang mengekibatkan gagalnya tim Indonesia mengikuti ajang tersebut. Tim Bebulu Tangkis Indonesia yang gagal mengikuti ajang tersebut merespon permintaan maaf dari BWF. Mereka menyatakan ketidakpuasan terhadap permohonan maaf dari BWF. Ketidakpuasan tersebut diungkapkan oleh Marcus Fernaldi Gideon pada Senin 22 Maret malam dalam konferensi pers. Marcus yang mewakili rekan-rekan atletnya menerangkan seharusnya BWF bertanggung jawab terhadap kasus yang menimpa tim Indonesia. Marcus meminta BWF lebih konkret dalam bertanggung jawab terhadap kasus tersebut bukan hanya sekedar meminta maaf. Marcus menunturkan dirinya dan rekan-rekan kecewa karena gagal mengikuti ajang All England 2021. Padahal sebelumnya para tim Indonesia telah menyiapkan segala hal untuk Olimpiada tersebut. Marcus menuntut pertanggung jawaban dari pihak BWF. Yang tak terima apabila pihak BWF lepas tangan dan hanya melakukan permohonan maaf secara tertulis. Selain itu, Gracia Poli juga berbicara dalam konferensi pas menjelaskan lebih rinci soal pertanggung jawaban yang seharusnya dilakukan BWF. Menurut Gracia, BWF seharusnya menjalankan peran sebagai pelindung para atlet. Tindakan awal BWF yang langsung mengeluarkan tim Indonesia dari hal dirasa kurang tepat. Menurut Gracia, hal itu seharusnya bisa diperbincangkan terlebih dahulu sebelum melarang tim untuk tidak mengikuti ajang All England 2021. Gracia meminta agar pihak BWF lebih bijak dan jelas dalam melakukan tugasnya melindungi atlet pebuluh tangkis. Diketahui tim Indonesia diminta untuk mundur dari ajang All England 2021. Hal itu karena mereka sempat satu pesawat dengan penumpang yang terinfeksi COVID-19 saat menuju ke Inggris. Presiden BWF menyampaikan permohonan maaf kepada Yang Mulia Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, kepada Menteri Luar Negeri, kepada kami, kepada PBSI dan seluruh stakeholder. Bulu tangkis yang ada di tanah air dan di bagian lain juga Presiden BWF menyampaikan bahwa dan ini sesuatu pengakuan yang disampaikan Indonesia merupakan satu negara besar untuk olahraga bulu tangkis. dan bulu tangkis ini menjadi ikon kebanggaan kita, khususnya di pentas-pentas dunia. Bahkan juga Presiden BWF sempat menyinggung bahwa ketika beliau masih menjadi pemain, dan merasakan kehangatan, persahabatan yang mendalam dengan para pemain Indonesia di masanya. Juga ketika ada perhelatan multi-event Asian Games, dia mengapresiasi. Dan yang paling penting buat kita adalah BWF menyadari dan menyampaikan bahwa memang sekarang situasi dalam kondisi pandemi COVID-19, maka ke depan harus perlu lebih untuk mempersiapkan diri. Dan kejadian di All England ini menjadi pelajaran yang tentu sangat berharga, dan diusahakan atau harapannya tidak akan terudang lagi pada saat yang akan datang.